Halo Blackpals, ketemu lagi di rumah Pram. Di saham saya sudah ada Mbak Lenny. Apakah Mbak Lenny? Hai. Jadi gini Mbak, kita pengen mengakurit audio dari Mobilio CBT RS kami 2019. Dari Lemus Audio sendiri ada nggak barang atau produk yang cocok buat Mobilio? Kalau untuk yang produk tanpa merubah apa-apa tapi suara enak harga minim, ada ini mas yang produk ini, penang ini. Ini bisa di range harganya Rp 5 juta, 2 macem barang ini. 2 macem barang ini Rp 5 juta. Terus ada lagi yang paket Rp 8 juta, disini saya menggunakan premium Pandora 4.6, tambah soundwover kolom pionir. Kalau misalnya gini, customer-nya kok dia mau yang paket premium? Saya ambil paket yang dulu ya Rp 50 juta, ini semua. Soundwover saya kasih, power monoclock saya kasih, power 4 channel, terus prosesor, kabel-kabel. Itu saya pakai kabel-kabel yang bagus ya, ada Green Zero sama Fluke. Itu paketnya sekitar Rp 50 juta. Rp 50 juta itu tipe yang upgrade yang lebih premium. Premium, high-end gitu ya. Dari semua produk ini, masing-masing produk itu ada garansinya nggak sih? Kalau soundwover memang tidak garansi sama speaker ya. Kalau untuk power, prosesor, pasti garansi. Pasti garansi, itu garansinya sekitar berapa? Satu tahun aja. Satu tahun? Iya. Berapa lama sih kalau misalnya masang-masang 4-4 tahun ini? Kalau cuma power prosesor dengan soundwover tolong, ya minta waktu 3 jam boleh lah. Kalau yang paket Rp 50 juta ini, ini pengerjanya kalau hanya pokoknya nggak jadi, ini seharian. Dari pagi sampai malam. Tapi kalau dia mau bikin panel, kan suka dirapi-rapiin tuh belakangnya, divariasi, itu bisa 2-3 hari. Sebelum masang bagi penggantian speaker, kita memang harus nomor satu pergang ya. Pergang itu harus bagus. Kalau misalnya kita ke belakang itu kalau misalnya para customer gitu, biasanya beli perdam itu yang... Ya mereka sih kebanyakan prinsip mereka kan hanya dipakai untuk harian. Antara 3 juta setengah, 5 juta lah yang dipilih perdamnya. Dari ketiga pake audio ini, ini 5 juta. Kemudian tadi ini berapa? 8. Tiba-tiba ini kok bisa 50 juta, kenapa sih? Kenapa mahal karena ada 3-way-nya itu, ada prosesornya tuh. Dia makan power-in juga banyak. Suaranya sudah maksimal lah. Jadi kalau misalnya ada tiga, tadi ini perbedaan yang paling kecepatan? Suara ya mas. Suara. Terus kerjernihannya beda jauh. Audio bawaan mobilnya punya kita ini, dari leman Saudi bisa bantu setting nggak? Oh boleh. Boleh silahkan. Nanti ketemu dengan Mbak Winda ya bagian installaturnya. Biar dia jelasin. Kalau pada dasarnya standar itu kan hanya naikin bass treble aja, tapi nggak bisa kita otak atik dari mana pun ya. Karena dia kan standar nggak ada power. Dan speaker standar ini kan karakternya dia itu kan nggak keluar ya instrumen-instrumen dari musiknya. Jadi ya standar aja. Kalau yang dari heavy liftnya aja dia hanya ada bass treble, balance, sama feeder aja. Hanya itu aja berarti Ci ya? Iya. Nggak ada lagi sih. Oke oke. Thank you Ci ya? Iya. Nah Blackpals, udah tau kan mengenai pindahasan dari jilainnya upgrade audio mobilio 2019. Nah buat kamu yang pengen upgrade audio juga, kamu bisa datang ke Lemans Audio di mana Ci? Dan Master Audio, Jalan Abdullah Syafaii, nomor 1 C, Lapangan Ros, Tebet Utara. Nah udah tau kan apa gimana kan? Oke. Tonton terus video-video kami di channel YouTube kami di Black Experience. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Kita tonton terus di blakexperience.com